Saudara, untuk merayakan hari jadi kota Takengon yang ke-440 tahun, sebanyak 349 ekor kuda dipacukan di lapangan Belang Bebangkai, Kabupaten Aceh Tengah. Pacuan kuda tradisional yang diikuti oleh tiga kabupaten di Gayu digelar dua kali dalam setahun sebagai tradisi tahunan yang banyak diminati para wisatawan. Pacuan kuda tradisional yang digelar di lapangan Belang Bebangkai, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh sudah menjadi tradisi tahunan dalam memperingati hari ulang tahun kota Takengon, Aceh Tengah yang ke-440 tahun. Pacuan kuda tahun ini menjadi sorotan warga sebagai ajang rekreasi. Untuk memeriahkan hari jadi kota Takengon, sebanyak 349 ekor kuda dipacukan di lapangan Belang Bebangkai, Aceh Tengah. Dari 349 ekor kuda tersebut, 180 ekor kuda asal Aceh Tengah, sementara 112 ekor kuda dari Benar Meriah, dan 57 ekor dari Gayu Luwes. Pacuan kuda tahun ini yang memperbutkan hadiah total Rp309 juta sekaligus tropi, lebih banyak peminat dibandingkan tahun sebelumnya. Pacuan kuda tradisional yang diikuti oleh tiga kabupaten, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah Benar Meriah dan Gayu Luwes, sedangkan untuk joki penunggang kuda mulai dari joki cili dewasa dan anak-anak. Kuda ini dapat juara berapa? Alhamdulillah Ratu Bukit pada rune terakhir mendapat juara satu. Untuk Kabupaten Benar Meriah, memasuki babak final dari 12 mundi, memasukkan kudanya 20 ekor kuda. Alhamdulillah mendapatkan 6 medali emas. Dengan adanya 6 medali emas ini, kepada penjuta kuda baju ke depan, kita berikan semangat untuk memelihara, merawat kuda dengan baik, melatih dengan baik, secara profesional. Pacuan kuda ini menjadi sorotan warga yang datang dari berbagai kabupaten kota sebagai ajang pesta rakyat. Selain itu, pacuan kuda tradisional mempunyai keunikan di mana para joki cilik yang menunggang kuda tanpa memakai pelana. Tim Liputan, TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.